Bupati Badung, Anagung Gede Agung hari ini meresmikan dua jembatan, yaitu Jembatan Tanah Ayu dan Jembatan Tukat Pekandalan. Pembangunan jembatan tersebut bertujuan mewujudkan infrastruktur transportasi darat yang memadai di wilayah pedesaan, dan diharapkan kegiatan pariwisata serta perekonomian menjadi lebih lancar. Guna menumbuhkan perekonomian masyarakat khususnya di pedesaan dalam tahun anggaran 2014, Pemkap Badung atas dukungan Dewan mengejot infrastruktur darat yang memadai di pedesaan. Hal itu diwujudkan dengan membangun dua jembatan yang berada di poros tengah Badung, yaitu diantaranya wilayah Sibang Gede dan Darma Sabe. Jembatan ini diberi nama Jembatan Tanah Ayu dan Jembatan Tukat Pekandalan. Nantinya menjadi penghubung anggantake ruas jalan anggantake, Darma Sabe, Angungan, Luk-Luk dan Kapal. Jembatan Tanah Ayu memiliki panjang 56 meter dan lebar 12 meter, sedangkan Jembatan Tukat Pekandalan memiliki panjang 44 meter dan lebar 10 meter. Keduanya dibangun hampir selama satu tahun dengan dana APBD 30 miliar rupiah lebih. Selama proses pengerjaannya, Pemkap Badung bekerjasama dengan dua kontraktor. Peresmian kedua jembatan oleh Bupati Badung Anagung Gede Agung ditandai pemacaan kendi dan peneretanganan prasasti. Jadi infrastruktur ini juga berimplikasi positif kepada pengembangan wilayah. Karena kita menginginkan, kami di Pembangunan Badung menginginkan adanya pemerataan. Pemerataan penyebaran perumahan dan permukiman. Nah kebetulan wilayah ini adalah wilayah perumahan dan permukiman. Nah sebelum itu bisa berkembang menjadi wilayah perumahan, mungkin jelas infrastruktur harus dibangun. Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Badung, Ide Bagus Surya Suwamba, kedua jembatan ini mampu dilewati kendaraan dengan bobot hingga 8 ton dan tahan hingga 20 tahun. Kedepan jembatan ini akan dilengkapi rambu-rambu dan disiagakan beberapa personil dinas perhubungan agar kendaraan dengan tonal selebih dari 8 ton tidak melewati kedua jembatan ini. Program pemirsaan jalan ini tahun 1996 yang melalui program ABRI Masuk Desa sepanjang 2,7 km. Kemudian sedangkan akses dari akses tengah ini yaitu menghubungkan dari Kabupaten Gianyar dengan di wilayah kapal di Badung dan tentunya yang langsung nanti ketabanan yang merupakan poros yang sangat strategis yang sepanjang kurang lebih 7,7 km. Nah sedangkan biaya yang diprogramakan untuk semua ini dari awal dari angan take sampai dengan penarungan itu sebesar 40 miliar. Acara peresmian kali ini diawali dengan prosesi melaspas yang dipuput oleh ide pendanda dari Gria Dalam Sibang, Badung. Bung Krishna dan Alit Setiawan, Bali TV